selamat pagi anak-anak ayo siapa yang tahu artinya wudhu wudhu adalah membasu bagian badan tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil berwudhu dapat pula menggunakan debu apabila tidak ada air yang disebut sebagai tayamum berwudhu merupakan sahnya sholat sehingga apabila ingin mengerjakan sholat namun tidak berwudhu terlebih dahulu maka sholat yang dikerjakan menjadi sia-sia atau tidak sah nah jadi kalian semua jangan lupa ya kalau ingin mengerjakan sholat harus wudhu terlebih dahulu di dalam berwudhu ada yang dinamakan rukun atau pardu wudhu dimana rukun ini harus dikerjakan dan tidak boleh terlewatkan rukun hudhu berjumlah 6 yaitu 1. niat 2. membasu wajah 3. membasu kedua tangan sampai siku 4. mengusap sebagian kepala 5. membasu kedua kaki sampai mata kaki 6. dilakukan secara tertib kita berwudhu menggunakan air tapi tidak sembarang air yang dapat dipakai untuk berwudhu air yang harus dipakai untuk berwudhu adalah air yang suci dan menyucikan contohnya seperti air hujan air sumur air sungai air laut air mata air air salju dan air embun berikut ini tata cara membasu anggota wudhu yaitu 1. diancurkan membasu dua tangan hingga pergelangan tangan 2. diancurkan berkumur-kumur dengan sempurna 3. diancurkan membasu rongga hidung dengan cara hirup air 4. diwajibkan membasu muka dengan sempurna batas muka atau wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas batas sebelah kiri kanan yaitu pangkal telinga 5. diancurkan membasu dua tangan dari ujung jari tangan hingga siku lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna 6. diwajibkan menyapu atau mengusap kepala atau sebagian atau seluruh 7. diancurkan mengusap dua dina bagian luar dan dalam 8. diwajibkan membasu dua kaki dari ujung atau telapak kaki hingga mata kaki lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna dan setelah berudu kita disulakan untuk berdoa dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu Allah ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa asyhadu anna madan abaduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina Wa ja'alni minal mutatuhirin Wa ja'alni min ibadika salihin Amin Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai Silahkan kalian praktekan tata cara berudu dengan baik dan benar Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton